Halo, selamat datang. Untuk bagian ilgi, bagian membaca, dari nomor 31 sampai nomor 70. Oke, dengarkan baik-baik. Perhatikan, untuk perintah nomor 31 sampai nomor 33, ceritanya tentang apa? Silakan Anda pilih. Hal majengkot, hal yang sesuai, wakaci, seperti bugi, contoh. Oke, perhatikan buginya. Contohnya, Ada apel, geriku, lalu peto isemita. Ada juga pir. Maka, karena disini ada sakwa, apel, sama pe itu buah pir, contohnya sambon imita, kuail. Kuail artinya buah. Opsi satu, yuil, artinya hari. Opsi dua, nalca, artinya tanggal. Opsi empat, olkul, artinya wajah. Opsi empat, nomor 31, Cigemen acim imita. Sekarang adalah pagi hari. Yodol si imita, jam delapan. Ilbon saram, ibon nai, sambon kejol, sabon sikan. Karena disini ada kata acim, acim artinya pagi. Kemudian yodol si, jam delapan. Maka, jong taben, sabon imita, sikan. Waktu. Opsi satu, saram, artinya orang. Opsi dua, nai, artinya umur. Opsi tiga, gejol, artinya musim. Oke, karena tadi ada kata acim, pagi hari, sama yodol si, jam delapan. Maka ini cerita tentang sikan. Waktu. Sam ship, ibon, nomor 32. Oneren jibe isimnita. Oneren, hari ini jibe isimnita. Saya ada jibe di rumah. Swimnita. Saya beristirahat ya, swida beristirahat. Tem ulang, oneren jibe isimnita. Hari ini saya ada di rumah, swimnita. Saya beristirahat. Opsi satu, nara. Opsi dua, yuil. Opsi tiga, shopping. Opsi empat, jikob. Jong taben, ibon imita, yuil. Yuil artinya hari libur. Nara, negara. Shopping, belanja. Jikob, profesi. Profesi. Nek, sam ship, sambon. Chonan, bajiru joahamnita. Chonan, saya joahamnita. Menyukai, baji. Jelana panjang. Cimanen, rok, an ipsemnita. Rok, saya tidak memakai. Jadi, an itu tidak. Ipta memakai untuk pakaian. Saya mengulang ya, ya, Rokpun. Chonan, bajiru joahamnita. Saya menyukai celana panjang. Cimanen, an ipsemnita. Saya tidak memakai rok. Opsi satu, ot. Opsi dua, kap. Opsi tiga, il. Opsi empat, jib. Chon taben, il pon imita. Ot. Pakaian. Opsi dua, kap. Artinya, harga. Opsi tiga, il. Di sini bisa hari. Bisa juga pekerjaan. Tergantung kontektuannya. Bisa juga urusan. Kemudian, jib. Artinya, rumah. Karena tadi dibicarakan mengenai baji. Selana panjang. Sama cima. Rok. Maka, jong taben, il pon imita. Ot. Pakaian. Oke, berikutnya untuk Samsip Sabon. Nomor tiga puluh empat Sampai dengan Samsip Kupon. Nomor tiga puluh sembilan. Bukiwa kaji Momomo E Terokal Kacang Al-Majengkosil Guru Sipsio Guru Sipsio, silakan memilih Kacang Al-Majengkot Hal yang paling tepat Terokal Yang akan masuk Atau yang akan mengisi E pada Sini bagian kosong Atau Binkan Wa Gaji Seperti Buki Contoh Kita lihat dulu Contohnya Yorokun Nuni Napa Mnida Nun itu mata Napa da Artinya buruk Atau disini konteknya Kurang sehat ya Nuni Napa Mnida Mata saya kurang sehat Mumu Mumu Semnida Sudah disini artinya memakai Ya kalau matanya kurang sehat Nun ini adalah mata Maka Apa yang dipakai? Angyong Kaca Mata Seperti itu Opsi satu Sacon Kamus Opsi dua Subak Semangka Jelas-jelas Tidak nyambung ya Opsi empat Cikap Jompet Nih Kita ke Samsip Sabon Nomor 34 Jadi dalam soal ini Kata belajar Sangat penting Untuk kita menentukan Pergi kemana Opsi satu Yaku Opsi dua Hakkyo Opsi tiga Yuhengsa Opsi empat Kionnijong Karena dia belajar Dia perginya kemana? Hakkyo Ini tak Perginya ke Sekolah Karena ada kata belajar Kalau Yaku Apotek Yuhengsa Itu Biro Perjalanan Atau Agen Wisata Biro Perjalanan Atau Agen Wisata Agen Wisata Sedangkan Kionnijong Mini Market Biasanya ini juga 24 jam Seperti itu Yara pun Oke Sam Sip Obon Nomor 35 Jona Ruhamnida Apa itu? Jona Ruhamnida Menelpon Jona Ruhamnida Menelpon Cingguha Cingguha Tidak dengan teman Cingguha Dengan teman Opsi satu Semnida Opsi dua Jumnida Opsi tiga Iksemnida Opsi empat Iyagihamnida Jangan dapun Niat penjil kayo Yara pun Siapa yang nomor berapa? D Sabonimnida Iyagihamnida Berbicara Bisa juga Mengobrol Mengobrol Berbicara Seperti itu Yara pun Jadi Saya ulang Jona Ruhamnida Saya menelpon Cingguha Iyagihamnida Saya berbicara Atau mengobrol Dengan teman saya Opsi satu Semnida Dari kata Dari kata Suda Artinya apa saja Yara pun Memakai Kemudian Menulis Kalau kata Sifat Artinya Pahit Jumnida Dari kata Cuda Memberi Iksemnida Dari kata Ikta Membaca Cingguha Iyagihamnida Berbicara Atau mengobrol Dengan teman Sam simnyukpon Nama 36 Cip beso Enengi cip aphe isemnita cip besok disini dari rumah neng ini bang kemudian kalimat kedua mengatakan cip aphe isemnita isemnita ini ada aphe di depan cip rumah jadi bangnya ada di depan rumah berarti bangnya dari rumah opsi satu mel semnita opsi dua kakap semnita opsi tiga kekethamnita opsi empat siwonhamnita 정답an niat bonil kayo yorobon 정답an ii bonnita kakap semnita dekat 정답an ii bonnita jadi cip besok nengi kakap semnita bang dekat dari rumah saya cip aphe isemnita ada di depan rumah saya opsi satu nol semnita nol ta artinya luas opsi tiga kekethamnita 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 artinya bersih opsi empat siwonhamnita siwonhada sejuk oke jadi ini bisa juga ajang untuk kita menghafalkan kuasa kata yorobon 37 37 저는 potong bosu ril tamnita 저는 saya potong biasanya bosu ril tamnita habnida naik bosu bis semulang 저는 potong bosu ril tamnita saya biasanya naik bis momo momo jihacoril tamnita titik titik jihacoril tamnita naik kereta bawah tanah opsi satu kakem opsi dua pali opsi tiga acu opsi empat hang sang song taben kakem kadang 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 kakem ya kadang kadang oke semulang ya 저는 potong bosu ril tamnita saya biasanya itu naik bis kakem jihacoril tamnita kadang-kadang saya juga naik kereta bawah tanah jadi maksudnya seperti itu opsi dua pali ini cepat dengan cepat ya maksudnya disini merupakan adverb kata keterangan kemudian acu ini sangat hang sang selalu jadi saya biasanya naik bis kadang-kadang saya juga naik kereta bawah tanah jadi maksudnya seperti itu kita ke 38 hari ini hari ulang tahunnya sumie saudara sumie saya sumie momo son murul 했습니다 son murul 했습니다 artinya memberi hari ya ini bentuk lampau telah memberi hadiah titik-titik sumie opsi satu do opsi dua ril opsi tiga esau opsi empat eg song dapun niat bonil kayo yorokun de sapon imita eg kepada sem ulang ya poneren sumie sengir imita hari ini adalah ulang tahunnya mbak sumie saya telah memberikan hadiah kepada sumie opsi satu do do artinya juga itu menggambarkan sesuatu yang sama misalnya saya seorang karyawan adikku juga seorang karyawan ril ini partikel objek untuk huruf yang berakhiran apa ya rupun oke berakhiran huruf coba sakwadil kopiril berarti untuk partikel objek yang berakhiran huruf vokal kalau yang kosan nanti e esau ini punya dua arti di sama dari di menyatakan adanya kegiatan contoh belajar di ruang kelas sedangkan dari menyatakan titik awal perpindahan atau tempat yang ditinggalkan dan ini di putih kata kerja perpindahan contoh ketika teman-teman sering berkenalan mengatakan saya telah datang dari Indonesia bukan saya telah datang di Indonesia ya walaupun jangan sampai salah di itu juga menyatakan tempat keberlangsungan kegiatan makan diminum dibelajar di sedangkan dari menyatakan titik awal perpindahan dan di putih predikat kata kerja perpindahan seperti datang masuk keluar naik turun seperti itu datang dari turun dari naik dari oke samsip kupon nama 39 yongi yongi ajik an was semita yongel momo momo nah anda harus tahu ajik an ini berarti artinya menjadi belum jadi yongi kakak laki-lagiku ajik an was semita belum datang yongel momo momo kalau kakak laki-lakinya belum datang diapain yoropun ini partikel objek titik-titik kakak laki-laki saya jadinya jadi kakak laki-lakinya yang diapa-apain oleh kata kerja di bagian garis kosong jadi yongi ajik an was semita kakak laki-lagiku belum datang saya tidak titik kakak laki-laki saya cara mengatikannya begitu dalam bahasa korea jangan kakak laki-laki saya bukan begitu tapi saya tidak titik kakak laki-laki saya karena kakak laki-lakinya menjadi objek objek itu sesuatu yang diapain oleh kata kerja di bagian predikat contoh kopi ril masyoyo kenapa kopinya dikasih ril karena diminum babel mogoyo kenapa babnya dikasih ril karena dimakan yongwar ril bhaio kenapa filmnya dikasih ril karena dilihat maka jenih yongel titik-titik kakak laki-laki saya opsi satu amnida amnida dari kata alda artinya tahu atau kenal ponemnida ponneta artinya mengirim jika depannya surat bisa juga artinya menghabiskan waktu menghabiskan waktu misalnya dalam kata jumal jal poneseo selamat berakhir pekan alias silahkan habiskan waktu akhir pekan dengan baik jumal jal poneseo silahkan habiskan akhir pekan dengan baik kita diminta menunggu ya gara cimnida mengajar maka jongdaben miut ponil kayo sampon nimbida jadi yongi ajikan was nimbida kakak laki-laki saya belum datang yongel kidar nimbida saya menunggu kakak laki-laki saya seperti itu caranya kaget saya nah berikutnya untuk sasyipon sasyipipon nomor 40 sampai dengan nomor 42 baca berikut punya lalu matcianengkosil koresipsiu silahkan anda pilih hal yang tidak benar ingat ya matcianengkosil hal yang tidak benar alias yang salah caranya bagaimana caranya adalah kita ke opsinya langsung opsi pertama kemyoire hamnida dilakukannya di hari jumat kita lihat harinya hari apa kemyoire oh berarti sesuai ingat ya kita cari yang salah ikhaci cukuril hamnida bermain sepak bola gaci bersama-sama majayo disini ada kata cukur ini sepak bola moim ini artinya pertemuan perkumpulan begitu ya berarti benar kalau akan bermain sepak bola bersama-sama opsi tiga moim pertemuannya ojone isemnida ada di ojon di pagi hari oh salah ya karena disini ada tulisan jonyok jonyok perhatikan jonyok jonyok itu kan petang hari petang hari itu bukan ojon tapi kalau jonyok itu masuk ke ohu p.m maka ini yang bikin salah jadi jawabannya sampon coba kita cek opsi empat hakyo undung jangiso manamnida bertemu di lapangan olahraga yang undung jang hakyo sekolah majayo disini ada kata odiso odiso itu kependekan dari odiso dimana hakyo undung jang lapangan olahraga sekolah maka jawaban yang benar alias yang salah adalah sambon imnida moimen ojone isemnida pertemuannya atau perkumpulannya adanya di pojon am atau pagi hari sedangkan disini ada kata jonyok jonyok itu masuk ke ohu mudah bukan ya rupun kita ke sasyipilbon perhatikan disini jongkaman saya kebawain dulu ini kita tadi masih mencari yang salah ya nomor 40 sampai 42 opsi 1 sambun huwe moksenida dimakannya sambun 3 menit huwe kemudian jadi dimakannya 3 menit kemudian majayo disini ada sambun jadi ini kan ramion mie instan ada tulisan sambun terus disini ada kayak apa namanya asap jadi maksudnya si mie instan ini dikasih air panas selama 3 menit baru dimakan maka opsi 1 sesuai opsi 2 kagyuk kagyuk artinya harga kagyuk oh anieyo 1200 cara membacanya gimana 1200 seperti itu maka kalau harganya icon terliosoyo berarti ini jawabannya ya kita cek opsi 3 iramion mie instan ini kimchi masim mat itu rasa jadi mie instan ini rasa kimchi majayo kimchi ramyun opsi 4 iramion pada mie instan ini gerani isenita ada geran ada telur majayo disini ada tulisan gerani dero isenyo dimasukkan telur seperti itu ok berikutnya kita ke sashibi bon nomor 42 kita masih mencari yang salah ya ya opsi 1 michael si ga saudara michael munja mesiji ril pasem nita mendapatkan munja mesiji sms jadi saudara michael dapat sms nah ini ada tulisan kim mi yo kim yo dia mengatakan michael si ono si ga ni iso hari ini adakah kamu waktu berarti benar ya kalau michael dapat sms ini ada simbol amplop opsi 2 michael shinnen saudara michael jikum sekarang miyong siwa isenyo ada bersama dengan miyong oh tentu saja salah kalau dia berada bersama miyong kenapa dia mengirim sms maka jawabannya salah nomor 2 ya jelas tadi dia mengatakan michael si ono sukan iso hari ini kamu ada waktu cingguderi uri jipe wayo teman-temanku datang ke rumah kami loh maka salah ya kalau michael sedang berada bersama miyong kita cek opsi 3 miyong sinen saudara miyong ono cingguderi manal komnida ril komnida ini rumus yang artinya akan jadi saudara miyong akan bertemu teman-temannya hari ini betul ini tadi cingguderi uri jipe wayo teman-temanku akan datang ke rumah loh jadi ini belum datang ya karena belum bentuk lampau berarti opsi 3 benar kalau saudara miyong akan bertemu dengan teman-temannya hari ini taunya dimana ya karena dia mengatakan teman-temannya akan datang ke rumah dia otomatis kan akan bertemu dapatnya disitu opsi 4 miyong sinen ono cipesa yang waril komnida saudara miyong hari ini akan menonton film jirumah jadi real komnida ini rumus akan bentuk formal dari real koyeo benar dapatnya di kalimat ini akan melihat film jirumah bersama-sama kemudian dia ngomong lagi michael si tu oseo saudara michael juga oseo silahkan anda datang maka jawaban yang salah adalah ibon mida michael sinen saudara michael jigem sekarang miyong siwa ismida ada bersama miyong si oke berikutnya sasip sambon nomor 43 sampai dengan sasip hobon nomor 45 silahkan anda memilih garden gosel hal yang sama neung wak dengan isi daeme berikut karena disini bacaannya pendek ingat ini pendek ini bisa langsung kita baca duluan jika bacaannya pendek ini di rumah kami saya yuri yang memasak pancuk emsik jaraku darun narai emsik to jalman dem nita saya pandai juga saya pandai juga membuat masakan korea go dan darun narai emsik jalman dem nita saya pandai membuat juga masakan darun narai negara lain meil emsik jalman jadi emsik jalman dari sini membuat makanan saya membuat makanan setiap hari kemudian kemudian saya makan bersama dengan keluarga saya opsi satu keluarga setiap hari memasak yang memasak bukan keluarga tapi jika saya saya pandai membuat makanan korea oh tadi ada di kalimat kedua keluarga tidak makan makanan korea salah tadi disini saya memasak nya setiap hari kemudian saya makan bersama dengan keluarga opsi empat jalan darin narai emsik jalman manden jalman ini kurang pandai tidak bisa dengan baik maksudnya kurang pandai saya kurang pandai membuat makanan negara lain ini juga salah karena tadi dia mengatakan darin 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 Saya pandai membuat juga makanan negara lain. Maka jawaban yang tepat, 2번. Saya pandai membuat makanan Korea. 16번, kita masih mencari yang benar ya, alias yang sama tadi. 1. 내일은 besok diga nerici 안을 겁니다. Besok diga nerici 안을 겁니다 ini tidak akan nerita turun di hujan. Betul. Dapatnya di kalimat terakhir. Neire nalshika malgesem. Besok cuacanya akan cerah. Cerah berarti tidak turun hujan. Mada ya? Selesai ya sebenarnya. Opsi 2. Onil fame pada malam hari ini diga mani ul 겁니다. Akan turun banyak hujan. Yang turun banyak hujan bukan malam hari ini. Tetapi, kapan akan turun banyak hujannya? Yang ohu butok. Diga ogo. Sedangkan bamenen di malam harinya diga ocian kesemnita. Di malam harinya tidak akan turun hujan. Opsi 3. Onil ohue pada siang hari ini diga ocian ul 겁니다. Tidak akan turun hujan. Onil ohue. Onil ohu. Diga oda ya. Maka terlihat soya. Salah. Sabon. Inju siee orenmane diga neril 겁니다. Di kota Inju orenmane itu setelah sekian lama akhirnya akan turun hujan. Kita hanya main cocok logis saja. Di sini ada kata besok tidak akan turun hujan. Benar. Karena besok akan cerah. Berarti kan sama juga tidak akan turun hujan. Opsi 2. Tadi kenapa salah? Malam hari akan turun hujan. Sedangkan di sini malam harinya itu di sini. Terus ke belakang. Di malam hari. Bika ocian kesemnita. Tidak akan turun hujan. Opsi 3. Onil ohue. Pada siang hari ini. Bika ocian ul komita. Tidak akan turun hujan. Onil ohu. Sedangkan di sini. Onil ohu. Bika ogu. Tidak akan turun hujan. Kan begitu ya. Jadi yang bikin salah. Ciannya. Yang bab tadi. Yang nomor 2. Akan turun. Ini akan turun. Sedangkan di sini. Tidak akan turun. Kan begitu. Kalau yang bab. Kemudian nomor 4. Inju siye. Di kota Inju. Oren mani. Setelah sekian lama. Akhirnya. Bika. Neryl komita. Akan turun hujan. Tidak ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Justru di sini ada kata. Onil tu. Hari ini pun. Inju siye. Di kota Inju. Bika. Mani. Oke. Selida. Akan turun banyak hujan. Hari ini pun. Itu berarti hari-hari sebelumnya juga. Seperti itu. Kan begitu. Hari ini pun. Itu berarti hari kemarin-kemarin juga. Turun hujan. Begitu loh ya Rokon. Jadi kalau mengatakan. Setelah sekian lama. Baru akan turun hujan. Di opsi 4. Itu salah. Jadi ini modanya tersirat. Ini modanya tersirat. Ini modanya tersirat. 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 Ketika saya membuat satu. Maksudnya satu mebel. Tersirat. 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 Meja. Opsi 1. Jonen. Gakuril. Pali. Manteng. Saya cepat membuat mebel. Salah ya. Siapetnya di sini. Sigani. Mani. Poli. Mita. Membutuhkan banyak waktu. Maka kata pali ini yang bikin salah. Opsi 2. Jonen. Jumare. Gakuril. Manteng. Saya. Pada akhir pekan. Membuat mebel. Saya. Pada akhir pekan. Membuat mebel. Majayo. Jumareman. Mandiroso. Membuatnya hanya. Pada akhir pekan. Maka opsi 2. Benar. Jadi ini opsi 2. Jadi opsi 1. Opsi 3. Jonen. Ceksangel. Mani. Mandiroso. Semita. Saya. Telah membuat. Banyak. Meja. Yang bikin salah. Banyaknya ini. Dia hanya bikin. Ceksangnya. Hana. Hanya bikin satu. Gitu. Opsi 4. Jonen. Eijar. Hanki. Mandiroso. Semita. Saya. Telah membuat. Satu. Buah. Kursi. Yang bikin salahnya. Satu buah. Harusnya. Duge. Dua buah. Gitu. Dua buah. Dua buah. Maka. Dua buah. Dua buah. Dua buah. Dua buah. Seperti itu ya. Caranya begitu ya. Dua buah. Ini saya menghapus dulu. Biar enak melihatnya. Oke. Tadi. Opsi 1. Salahnya dipali. Harusnya. Money. Bolida. Butuh banyak waktu. Opsi 3. Salahnya dikata. Money. Banyak membuat meja. Padahal buatnya cuma satu. Opsi 4. Salahnya di. Satu buah kursi. Satu buahnya bikin salah. Harusnya. Dua buah kursi. Seperti itu. Oke. Next. Untuk nomor 46. Sampai dengan 48. Silahkan Anda pilih. Jungsim senggap. Pikiran pokok. Jadi ini kita mencari. Pikiran pokok ya. Yorobun. Mari kita baca dulu. 오늘 hari ini. Jadung ca. Bangmul kwanekasemita. Hari ini. Saya telah pergi. Ke museum. Jadung ca. Mobil. Oke. Bangmul kwanekaku. Museumnya kecil. Dan. Jadung cado. Mobilnya juga. Manci anasemita. Tidak banyak. Jemi keopsosok. Karena tidak menarik. Ilcik nawasemita. Saya telah keluar lebih awal. Keluar dari museum ya maksudnya. Oke. Kita cari pikiran pokoknya ya. Opsi satu. Bangmul kwanekasemita. Gagis semita. Saya akan pergi lagi ke museum. Oh salah ya. Dia tadi mengatakan tidak menarik. Opsi dua. Bangmul kwanekasemita. Kyo semion jokesemita. Alangkah baiknya jika. Ini menyatakan harapan. Emyon jokesemita. Alangkah baiknya jika. Museumnya lebih besar. Kos dari kata. Kedah. Bangmul kwanekaku. Kho semion jokesemita. Alangkah baiknya jika. Atau semoga. Maka menyatakan harapan. Harapan saya adalah. Museumnya lebih besar. Kita tambah dulu. Opsi tiga. Bangmul kwanekaku. Mame delci anasemita. Museumnya tidak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati itu maksudnya. Tidak cocok buat dia. Tidak menarik buat dia. Opsi empat. Bangmul kwanekaku. Jatung jaga namu jokesemita. Di museum mobilnya sangat sedikit. Pikiran pokok itu yang mewakili semuanya. Sambonimita. Bangmul kwanekaku. Mame delci anasemita. Museumnya tidak sesuai yang diharapkan. Mame delci itu tidak masuk ke hati. Tidak sesuai yang diharapkan. Maka jokong taben sampon. Pikiran pokok itu yang mewakili semuanya. Oke. Museumnya tidak sesuai yang diharapkan ya. Mobilnya sedikit. Kemudian kecil. Kalau nomor dua tadi hanya mengatakan alangkah baiknya juga lebih besar. Tapi kan dia tadi tidak hanya mengatakan kecil. Tapi mobilnya juga sedikit. Oke. Sasip Cilbon. Nomor 47. Ini masih mencari pikiran pokok. Hanen. Saya. Hanbukul hanbon ibo buku. Siposemita. Saya. Kemudian dari belakang. Siposemita. Ingin. Oboda mencoba. Ipta memakai. Hanbon disini juga mencoba. Satu paket dari ini. Jangan dikatikan satu kali. Saya ingin mencoba pakai hanbok. Kereso. Maka. Ibon bangage. Bangage itu libur sekolah. Pada libur sekolah kali ini. Hanbukul kami. Jika saya pergi ke Korea. Hanbukul ibo bulkomnida. Saya akan. Oboda tadi mencoba. Ipta pakai. Jadi saya akan mencoba pakai hanbok. Hanbukul ibo. Sajindu cikul komnida. Elkomnida rumus. Akan. Saya akan memakai hanbok. Dan. Sajindu cikta. Berfoto juga. Saya ulang sekarang. Secara agak cepat. Saya. Ingin mencoba pakai hanbok. Maka. Pada libur sekolah kali ini. Hanbukul ibo bulkomnida. Jika saya pergi Korea. Hanbukul ibo bulkomnida. Saya akan mencoba memakai hanbok. Hanbukul ibo. Sajindu cikul komnida. Saya akan memakai hanbok. Dan. Berfoto juga. Opsi satu. Bangage hanbukul kakusip semnida. Pada liburan sekolah. Ingin pergi ke Korea. Opsi dua. Hanbukul jajui pemion cikul semnida. Alangkah baiknya jika. Atau saya berharap. Sering memakai hanbok. Opsi tiga. Yoro hanbok sajindu cikul sipsimnida. Ingin berfoto berbagai macam hanbok. Jadi dia ingin berfoto dengan menggunakan yoro. Berbagai macam hanbok. Opsi empat. Hangu keseo hanbokul ibo bu ryoku hamnida. Ryoku hamnida berencana bermaksud. Saya berencana. Oboda mencoba iptah memakai hanbok di Korea. Pikiran pokoknya yang mana yoro pun. Apakah pada liburan sekolah ingin pergi ke Korea? Ini benar tapi bukan pikiran pokok. Pikiran pokoknya itu intinya dia mau mencoba pakai hanbok. Begitu kan? Agus sayo. Dek. Maka yang mana? Saabonimnida. Saya berencana mencoba memakai hanbok di Korea. Gitu. Kapan? Ketika libur sekolah. Nah sedangkan yang opsi satu kurang mengerucut ke memakai hanboknya. Gak ada. Sedangkan pikiran pokoknya itu dia mau coba pakai hanbok. Coba dia menerangkan ketika libur sekolah nanti. Opsi dua. Ini yang seringnya yang pergi salah. Kan dia hanya mengatakan ketika libur sekolah dia ingin mencoba pakai hanbok. Tidak ada kata seringnya. Kemudian opsi tiga. Kenapa salah? Ingin berfoto dengan berbagai macam hanbok. Opsoil. Harapan dia itu. Pokoknya dia ingin mencoba memakai hanbok. Memakai hanboknya jika nanti dia pergi ke Korea. Berarti benar kalau dia berencana memakai hanbok di Korea. Seperti itu. Saship Halbon 48. Jonen gehim wesae daniko isenita. Saya, Goisenita Rumus Sedang, danita pergi rutin. E ke wesa perusahaan gehim. Jadi danita tadi pergi rutin. Pergi rutin ke perusahaan gehim maksudnya bekerja. Dalam kontek ini bisa dihatikan bekerja. Tetapi sekali lagi arti literanya adalah pergi. Pergi yang rutinitas seperti bekerja, belajar, dan sebagainya. Jadi saya sedang bekerja di perusahaan gehim. Ildo jemi itko. Pekerjaannya juga menyenangkan. Goinitan. Wesa saram dildo. Orang-orang perusahaan juga. Josemita. Baik. Jonen saya iwesae ore daniko isenita. Saya ingin. Danita di sini kita hatikan bekerja ya. Saya ingin bekerja lama di perusahaan ini. Oke. Jadi intinya dia ingin bekerja lama di perusahaan ini ya. Ya, rohbun sebenarnya ini. Opsi satu. Jonen geimel hanen posi josemita. Saya suka bermain game. Dia tidak mengatakan suka bermain game. Hanya dia mengatakan pekerjaan di game itu menyenangkan. Tapi dia enggak ada kata bermain game. Opsi dua. Jonen iwesae geimel joah amida. Saya menyukai game perusahaan ini. Dia enggak suka gamenya. Hanya dia suka pekerjaannya. Opsi tiga. Jonen iwesae so gesok iramion joke semita. Saya berharap bekerja terus di perusahaan ini. Majayu. Ini dia mengatakan. Jonen iwesae ore daniko isenita. Saya ingin bekerja lama di perusahaan ini. Bekerja lama di perusahaan ini boleh diwakili dengan. Saya berharap bekerja terus menerus di perusahaan ini. Opsi empat. Jonen iwesae so gesok iranen saram diri jo semita. Ini benar tapi bukan pikiran pokoknya gitu. Orang-orang yang bekerja bersama saya di perusahaan jo semita baik. Betul baik. Cuma ini bukan pikiran pokoknya ya. Pikiran pokoknya ini ada di kalimat terakhir. Dia berharap bekerja terus menerus di perusahaan ini. Begitu ya. Ya rogo. Nah untuk yang nomor empat puluh sembilan. Silahkan Anda menjawab pada pertanyaannya. Nah ini kita mengisi bagian kiok untuk nomor empat puluh sembilan. Caranya adalah kira-kira gimana? Langsung saja. Ada di kalimat ini kan kioknya. Kita ambil di sini. Oneren hari ini iri balik ke naso. Karena pekerjaanku cepat selesai. Oren mani setelah sekian lama akhirnya. Momo-momo gungyun. Gungyun ini pertunjukan. Jadi sangat penting ya di sini. Pertunjukannya di sini. Saya tidak titik pertunjukan bersama dengan temanku. Saya ulang ya. Oneren hari ini iri balik ke naso. Karena pekerjaanku cepat selesai. Oren mani setelah sekian lama akhirnya. Titik-titik pertunjukan dengan temanku. Opsi satu buruk khas semnita. Khas semnita bentuk lampu ya. Telah pergi untuk menonton. Menonton. Opsi dua buaya semnita. Harus menonton. Opsi tiga buaya semnita. Tidak menonton. Opsi empat pulsu obses semnita. Tidak bisa menonton. Setelah sekian lama telah pergi untuk menonton. Atau harus menonton. Atau tidak menonton. Atau tidak bisa menonton. Yang mana? Il ponimnita. Telah pergi untuk menonton. Jadi hari ini karena pekerjaanku cepat selesai. Setelah sekian lama akhirnya telah pergi untuk menonton pertunjukan dengan temanku. Kenapa bentuk lampau? Karena dia hanya bercerita ya. Jadi semuanya lampau. Setelah sekian lama akhirnya saya telah pergi untuk menonton pertunjukan dengan temanku. Nah, posipon nomor lima puluh. Kita cari yang garden coat. Kita main cocok logia. Kita cocok-cocokin. Opsi satu. Johnen yujem sigani mansemnita. Saya akhir hari ini banyak waktu. Kita cari akhir hari ini di mana. Seperti itu caranya. Ada yang menunjukkan di mana yujem di sini. Yujeminen papasok. Karena akhir hari ini sibuk. Berarti langsung opsi satu salah karena mengatakan banyak waktu. Setelah di sini dia mengatakan yujeminen papasok. Papasok. Karena akhir hari ini saya sibuk. Caranya begitu. Cara cepatnya begitu. Yujeminen papasok. Swida di sini maksudnya libur. Istirahat maksudnya libur. Hari ini saya libur bekerja. Jadi saya hari ini libur bekerja. Nah, sedangkan di sini dia mengatakan oneren. Cari yang kata onel caranya gitu. Oneren iri pali kenasok. Hari ini karena pekerjaanku cepat selesai. Maka kalau mengatakan libur salah. Saya mengatakan cepat selesai. Berarti tetap masuk cuma kerjanya lebih cepat. Saya sering menonton pertunjukan dengan teman. Dia tidak sering menonton ya. Karena ini tadi dia mengatakan oneren iri pali kenasa orenmane itu setelah sekian lama akhirnya. Setelah sekian lama akhirnya saya telah pergi untuk menonton bersama dengan temanku. Kalau setelah sekian lama akhirnya. Berarti kan tidak sering. Ini yang bikin salah sering. Tidak ada yang bikin salah libur. Yang bikin salah banyak waktu. Kemudian opsi empat berarti jawabannya ya. Saya perasaannya senang karena menonton pertunjukan. Dapatnya di mana? Perhatikan di sini. Bung-yoonen pertunjukannya jengmal sinago. Sinada itu excited. Membuat riang gembira ya. Pertunjukannya sangat excited. Go dan coas senita. Menyenangkan. Maka ini mewakili yang kalimat terakhir. Bahwa saya perasaannya menjadi senang karena menonton pertunjukan. Karena dia mengatakan jengmal sinada. Sinada itu excited. Riang gembira. Go dan coas senita. Menyenangkan. Kemudian masih diperkuat juga di kalimat terakhir. Gung-yoonen buku naulte. Jadi dia mengatakan saya melihat tunjukkan. Lalu ketika saya keluar. Naulte. Ketika saya keluar. Keluar dari mana? Dari bioskop. Hengbuk Hesemnita. Saya bahagia. Maka jengta pun saponimita. Oke. Untuk nomor berikutnya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi berikutnya saya akan bahas. Dari nomor 51. Soal cerita semua. Nomor 51. Sampai dengan nomor 70. Oke. Tunggu ya. Untuk video yang kali ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih.